Halo sahabat Pena Katolik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel youtube Pena Katolik. Terima kasih. Kalian telah membangunkan Vatikan. Dengan kata-kata yang penuh sukacita itu, Paulus Franciscus menyatakan penghargaannya terhadap seni musik yang diperlihatkan oleh para peserta pertemuan internasional ketiga, para paduan suara dalam audiensi di Aula Paulus 6, Sabtu 24 November 2018. Namun, pada kesempatan itu, Paulus Franciscus juga mengajak kelompok-kelompok paduan suara dan para penyanyi di seluruh dunia untuk memperbesar peran serta dan doa umat dalam perayaan-perayaan liturgis dan bukan mengganti suara mereka. Musik dan lagu kalian sungguh-sungguh merupakan instrumen evangelisasi sejauh kalian memberi kesaksian tentang kedalaman firman Tuhan yang menyentuh hati orang-orang dan sejauh kalian membantu dalam perayaan sakramen-sakramen khususnya ekaristik kudus sehingga kita bisa merasakan keindahan surga. Sekitar 7.000 ofisi dan penyanyi berpartisipasi dalam pertemuan para paduan suara acara tiga hari yang diselenggarakan oleh Dewan Kepausan untuk peningkatan evangelisasi baru. Paulus mendorong para penyanyi kor untuk terus memberikan suara yang menyentuh emosi yang terletak di hati umat. Musik dan lagu seringkali dapat membuat momen unik dalam kehidupan seseorang karena musik dan lagu menjadi kenangan berharga yang menandai hidup mereka. Paulus memperingatkan para paduan suara untuk melawan godaan untuk membuat talenta mereka lebih hebat dari umat dan peran serta umat di bangku gereja semakin kurang aktif selama bisa. Kalian adalah animator musik dari segenap umat. Jangan mengambil bagian mereka dengan membuat mereka kehilangan kesempatan bernyanyi bersama kalian dan memberi kesaksian tentang doa bersama gereja, kata Paulus. Bapak Suci Mopoji penyanyi kor yang mempelajari cara-cara meningkatkan doa dalam perayaan liturgi dan mengajak mereka memberi ruang kepada bentuk-bentuk ungkapan keagamaan yang lebih populer. Pesta para santu pelindung, profesi-profesi, tarian, dan lagu-lagu religius dari umat adalah warisan nyata dari religiositas yang layak dihargai dan didukung karena mereka tetap merupakan tindakan roh kudus di hati gereja. Akhirnya Paulus Francisus juga mengatakan bahwa musik seharusnya bertindak sebagai alat untuk meningkatkan persatuan. Paulus mengatakan musik dapat membantu menjadikan injil berkasiat di dunia saat ini melalui keindahan yang masih menyimpan pesonanya.